Contoh interestingly, kita kembali di Gera Lita Terkenal Terpopuler Semoga lagi bersama duo reviewer film Terkenal, Terpopuler, Termakan di konten, Termakan di konten, Termakan Matagor, Termakan Indomie Goreng, Termakan Air Putih! Makan gelas... Hehehehehe Apagi kalau bukan.. Kami berdua Gera Lita dan Absi Andy Di segmen terfavorit kalian ADC Ada apa di... Coli, 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 coli Ada apa di... Cuaat Oh iya, ada apa di cuaat Ya, seperti yang kalian tahu Kalau sudah tayang video ADC Berarti kita akan mereview lagi Film-film di bioskop ya Aku ingin mengajak kalian Ada film-film apa di bioskop ya Ya, seperti yang kemaran-kemaran sih Ada ya, kayak Man Koldh Oto Sakra, Jalan Yang Jawa Jawa Lupa Pulang Itu bagus banget ya Tidak bosan-bosan kita untuk merekomendasikan Man Called Otto itu harus nonton banget sih. Dan gua juga ga berhenti-berhentinya merekomendasikan soundtracknya Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang, kalian streaming, kalian streaming, karena itu sekarang sedang nomor satu trending di music. Yura Yurita nomor satu trending di music. Hidup ilra, 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 hidup ilra. Nih ada waktu maghrib juga masih ada, dan para betina pengikut iblis masih ada. Tadi ada fun fact sedikit pas gue beli tiket untuk film yang kita menonton hari ini Nah ini ceritain dong Jadi di belakang gue itu Kan dia ngeliat film kan Nah mungkin dia ngeliat ada film para betina pengikut iblis sama waktu maghrib Dia berpikir para betina pengikut iblis atau waktu maghrib Pengikut iblis atau waktu maghrib ya Nah pas dia maju beli tiket Banyak tanya Kakak mau beli film apa Terus dia spontan dia jawab Waktu iblis Waktu iblis tiba-tiba Jadi dua kata lucu Emang iblis ada waktunya Waktu iblis anjing Selanjutnya ada Ant-Man dan Quantum Mania Ada Missing Oh my god Ini bagus banget Sumpah ini bagus banget Missing ini kalian harus nonton Ini katanya yang bikinnya sama kayak yang bikin film Sama kayak bikin The Searching Searching yang J.Cow itu ya Nah bedanya kalo The Searching kan yang hilang sih anaknya Nah kalo The Missing ini yang hilang Setelah darahnya Penonton di bioskop Ada The First Slam Dunk Film anime Kiko and the Deep Sea Besok juga udah mulai tayang Virgo and the Sparklings Ada Indacus Nonton yuk Nonton si kayaknya gitu Ya besok tanggal berapa? Ya ini kan tayangnya tanggal 1 Nggak Ada film yang cukup fenomenal Bismillah ku nikahi suamimu Ya mungkin kita akan menontonnya juga Kita nonton dong Ini dia nih film ini Film yang akan kita Ini juga ternyata Lupa video ya Bagi gue sih Kayaknya ini video Bukan film ya Bagi gue sih ini trailer extended ya Nah selanjutnya kita akan mereview film Pesugihan bersekutu dengan Iblis Udah Nggak ada terusannya Film ini tuh diproduceri oleh 3 orang ya Ferry Anggriawan, Henny Ankasa, Peter Taminjawa Masing-masing orang memberi uang 10 juta rupiah Nah berapakah? 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 Sisi sadatnya film ini Jadi soal cerita Selanjutnya film ini didirektori oleh Hany R. Saputra Ditulis oleh Oka Aurora dan Salman Faris Dan dibintangi oleh Nirina Zubir Yang tulisannya segede-gede gaban ya Tulisan di posternya Lebih gede daripada tulisan di judul filmnya Anjing Dan ini juga Fun fact adalah Ini adalah film pertama Tulisan Lebih HD daripada posternya Oh iya bener Fontnya lebih HD daripada posternya Bener-bener Bisa-bisanya Lo periksa aja di bioskop Gambar posternya tuh burem Tulisannya HD Kayak mana tuh kira-kira Konsep kali ya Posternya aja udah pake konsep bokeh Film ini dibintangi oleh Nirina Zubir Randi Martin Gary Iskak Issel Frisella Nicole Parham Novel Azhar Kiki Nahredra Dan distributori oleh Virgo Putra Film Nah setelah gue cari-cari Gue ternyata inget Gue tuh dulu pernah nonton Filmnya Virgo ini Film ini kalo gak salah Ada yang film Bastian Yang kalo gak salah Rock and Roll Sama yang gue pernah nonton Realitas cinta Rock and Roll Nah iya Yang sama Herjunot kan Itu film Bastian kan Emang ini Virgo juga? Ini Yang produk seri Ih padahal realitas cinta Dan Rock and Roll bagus Terus ada juga yang gue inget Yang gue nonton waktu itu Sumpah ini Ini Pocong Itu tuh yang filmnya Julia Perez sama Amin Itu juga lucu itu Entah kenapa Dia bisa membuat film kayak begini Tapi emang sih Yang gue liat Di artikelnya itu Film-film yang dia buat ini PH ini tuh mostly Tayangnya tuh di tahun 19 sekian gitu Dulu banget Jaman-jaman kayak Susana-Susana gitu Dia sering buat film Emang kayaknya Production House Yang berjaya di masa-masa Zaman dulu Yang ingin Sekarang mencoba Peruntungan lagi Bersaing Kembali eksis ya? Iya Kembali eksis Bahkan film ini pun Fun fact-nya Film ini tuh seharusnya Tayang di tahun 2018 5 tahun lalu Tetapi Entah kenapa Tiba-tiba Ditayanginnya baru sekarang Ini gue ada Lihat berita sih Mungkin editingnya di in-shot Karena rendernya Nggak cukup kuat Nggak cukup kuat Sudah 4 tahun Sudah 4 tahun sejak 2018 Menjadikan film Saya yang baru ini Pasti dinanti-nanti Oleh para pencipta horror Yang suka drama Dan jalan cerita yang menarik Pasti dinanti-nanti Tulis di kolom-kolom komentar di bawah Kalau kalian menantikan film ini Dari tahun 2018 Gue pengen ketemu sama kalian gitu Gue pengen tau ada orang-orang yang Apa yang bikin kalian Apa yang bisa bikin kalian menanti-nanti ya Iya Nirna Zubir ini kan Legend banget ya Kok bisa ada di film seperti ini Iya Kemungkinannya dua doang Yang pertama Sutradaranya ini keluarganya Yang kedua Temen deket Nggak enak Temen deket Oh berarti ada satu kemungkinan lagi Kalah taruhan Yang ketiga Nirna Zubir Dijebak manager Dijebak manager Ada film horor Bagus Nggak ditelepon Nirna Zubir Dateng ya Ini tanggal 1 ada syuting Syuting film apa Ini kayak acar-acar prank gitu Nirna Zubir Dia di film ini Ini bukannya peres ya Dia bener-bener bagus Actingnya ya Seperti kita tau Nirna Zubir Tapi sebenernya Kalau mau bicarakan acting Di film ini tuh acting orang itu Was fine Gak yang jelek banget Gak yang buruk banget Iya gak Iya Gary X-Up juga bagus kok Actingnya Gue gak ada masalah sama Actingnya Nah gue tuh ada masalah sama Bentar Kalau kalian gak mau Kena spoiler dulu Karena boleh keluar Kalian nonton film ini Dan Rasakan sendiri Baru kali ini gue ingin Bilang ke kalian Kalian please Harus nonton Harus nonton Sebelum gak ada Kalian harus liat Adegan Adegan plot twist Yang bikin Produser-produser dunia itu Mengangak nontonnya Yaitu adegan rapat Itu Itu adalah Experience yang harus kalian saksikan sendiri Adegan rapat itu ya Iya Gue pikir sih itu Disajikan sebenernya bukan untuk Pecinta sineas ya Tapi untuk wahana Jadi wahana Dari film ini Kalau kayak Biasanya kita Kita masuk ke Transudio Masuk rumah hantu Kan biasanya dikasih nonton video dulu Iya Nah Kayaknya itu syuting buat video-video Wahana-wahana kayak gitu ya Betul-betul Tapi Kayaknya bagus juga nih Masuk frame film nih Iya Jadi film Jadi film abis itu Kalian nonton sendiri Scene rapat Nanti kalian balik lagi kesini Scene meeting lah pokoknya Tapi nanti kita akan jelaskan Scene apa sebenernya Kalau kalian gak mau kena spoiler Kalian boleh keluar Kalian nonton dulu Nanti abis itu kalian balik lagi kesini Kita diskusi sama-sama Kok gak dimaki-maki? Ada yang kurang kan? Apa? Kemarin gue maki-maki Gue dimarahin Katanya si Gerold Makin kesini Makin toksiknya Makin berlebihan Iya Ini gue coba Gue gak maki-maki Kira-kira pada protes gak? Coba aja deh Kita liat ya Kita liat ya Penonton hari ini Gak akan dimaki-maki Kalian lebih seneng dimaki-maki Atau gak sih? Atau gak ya Coba kalian tulis juga Di kolom komentar di bawah Akhirnya gue pertanyaan Kalian lebih seneng dimaki-maki Atau gak sih? Yang secara logikanya Pasti jawabnya Lebih Gak seneng dimaki-maki dong Tapi kita liat Apakah disini normal semua? Taunya malah banyak yang seneng dimaki-maki Iya Coba kita liat ya Kita ceritakan dulu Sinopsis dari film ini Yang sangat panjang ya Jujur ini kayaknya bukan sinopsis Kayak lebih ke rangkuman Ya kayak kalau kita suruh buat Tugas bers Indonesia Tolong rangkum sebuah film Nah ini nih Ini nih Gue baru kali ini nonton film Baru kali ini gue nonton film Yang cerita di sinopsisnya Berbeda sama adegan-adegan di filmnya Jadi kita jelaskan Jadi menurut gue Si sinopsisnya itu Diserahin duluan Ke XX1 Baru filmnya dibikin Gak mungkin dong Secara logika Lu gimana caranya? Lu bikin sinopsis Sama isi film beda gitu kan? Udah pasti sinopsisnya Dikasih duluan ke XX1 Henry dan Marini Memiliki dua orang putri Yang sangat mereka cintai Mereka rela memberikan segalanya Untuk kebahagiaan anak-anak mereka Kecuali waktu Bisnis yang mereka jalankan Sedang berada di puncak kesuksesan Sehingga membuat Henry dan Marini Lebih sering berada di luar Ketimbang menemani anak-anaknya Sebagai gadis yang tegas Serdas Dan tidak banyak berbicara Resika lah yang menjadi pengganti Orang tuanya Untuk adiknya Si Karin Karin Gadis yang manis Ceria Feminim Dan agak kekanak-kanakan Di SMA mereka Resika berpacaran dengan Dion Yang dibintangi oleh Randy Martin Dan mereka memiliki sahabat yang bernama Jeff Tal Sampai hari itu segalanya baik-baik saja Namun suatu hari Henry dan Marini mendapat pukulan luar biasa Bisnis mereka hancur Hutang menumpuk Membuat rumah mereka yang tadinya selalu cerah Berubah muram Sikap Henry yang kebapakan dan hangat Berubah menjadi dingin dan acu Buset Banyak anjing Hingga suatu malam Daniel Hermansyah Benari Oma-Oma Gah Beda universe Beda universe Sorry Peace ke Daniel Peace Daniel Hingga suatu malam Marini tanpa sengaja melihat Handy pergi dengan diam-diam Marini menangis Dan meminta Handy tidak melakukan itu Yang entah apa sebenarnya Barulah terbuka bahwa Yang dilakukan Handy adalah jalan pintas Jalan pintas Untuk mendapatkan kekayaannya kembali Jalan pintas yang diambil Henry Membuat teror yang tiada henti terjadi Mungkinkah Henry dapat mengalirkan kehidupan keluarganya Seperti semula Atau sebaliknya Kita bahas dulu hal yang kita suka ya Pertama apa yang lu suka dari film ini Irina Zugir Ya sih setuju Gue suka hampir semua castnya Bisa jadi dibilang cast-cast di film ini tuh Gaya actingnya jelek banget Sampai pengen muntah itu enggak Tapi kayak dibilang bagus banget juga Enggak gitu Ya mungkin itu kenapa Dibilang bagus banget juga enggak Sebenernya mereka bisa keliatan bagus banget Kalau didukung disokong oleh dialog yang mantap Dialognya sih Masalah dialog dan ceritanya juga Gue yakin penulisnya juga puing Kalau dibaca ulang Tapi jujur kalau kita berbicara soal dialog dan ceritanya Gue rasa film itu setiap hari itu Ini film pertama yang mengusung konsep stripping Stripping Jadi kayak tiap hari berbeda dialog Jadi kayak penulisnya itu bikin dialog itu bukan sekali jebret full gitu enggak Jadi hari satu dialognya seperti ini ya guys Ntar malamnya dia pulang baru dia pikir Besok cerita apa lagi ya Jangan-jangan kayak gitu ya Tiap adegan itu beda-beda Maksudnya kayak enggak nyambung satu sama lain anjing Atau mereka sebenernya di script itu cuma ada Waktu dimana dan juga Eh waktunya kapan siang atau malam dan tempatnya dimana Dialognya belum sebenernya Jadi apa yang pas percakapan di rumah ya Kalau enggak lebih ekstrim lagi Kayaknya penulisnya ini Di naskahnya itu Dia tuh enggak tulis dialognya Cuma point point Kayak orang presentasi Tapi ada coy Di sutradaranya kayak gitu ada Kayak orang stand up Kayak gitu ya enggak ada dialognya Jadi gue kan dulu kan bergaul sama anak-anak stand up Dia sempet jadi cameo-cameo di film juga lah ya Filmnya ada apa ini? Ting! Ada coy Ada sutradaranya kayak gitu Poin-poinnya doang? Iya poin-poinnya doang ya On set? Ya lo Sumpah Mungkin itu kayak gini ya Tapi bukan di film yang gue main ya Gue cuma kayak bergaul sama Ya beberapa yang main di filmnya dia doang gitu Tapi kalau kita membahas soal Nina Zubitz Bener-bener di film itu dia Bagus banget buat gue ya Kayak the only one Yang gue tuh bisa menikmati actingnya gitu loh Iya kan? Iya betul Iya lah Ini Rina Zubitz ya Maksudnya mantep banget kan actingnya di get married Dapet banget karakternya gitu Selanjutnya yang gue suka dari film ini mungkin adalah set-setnya ya Mau dibilang misalnya set rumah Kalau dibilang dia orang kaya gue percaya sih Karena rumahnya itu kayak vila-vila Bali gitu ya Tapi gue gak percaya sih Kalau mereka dibilang orang kaya terlalu absurd ini Ini kehidupan kayaknya terlalu absurd pertama Mereka tinggal di vila-vila yang Kayak vila-vila Bali gitu Vila-vila iya vila-vila gitu lah kita tahu itu vila gitu Berarti gak sih kita tahu itu vila Vila-vila buat staycation anjing Tapi seolah-olah mereka membuat Itu tuh kayak gimana caranya biar jadi ini tuh kayak rumah banget Dan menurut gue gagal banget Contoh lainnya adalah Masa ada orang sekaya itu Kolang merenangnya airnya hijau aneh Kan gak mungkin jarang dikuras Mungkin itu bukan airnya hijau Di kolang merenangnya ada lighting dari bawah Oh iya Iya bukan lumut dong Gak mungkin orang kaya rumutan Terus yang menurut gue aneh adalah Masa anaknya dua cewek dua-duanya Masa dibikin sekamar Samping-sampingan kasurnya Udah gitu kasurnya kayak kasur-kasur Kasur-kasur panti ya Kasur-kasur rumah sakit Kayak kasur-kasur Kasur-kasur panti Eh gak mungkin dulu mereka punya kamar masing-masing satu Tapi kan si anak ini Gak jarang waktu bersama keluarganya gitu Akhirnya yaudah kita bareng aja biar bukat gitu Lemarinya juga satu Bagaimana orang kaya anak dua lemari satu di kamar itu Iya sih Ada yang kurang gitu Ada yang miss Kalau mau dibilang kaya-kayaan Gue merasa lebih kaya bapaknya Alena sih Karena rumahnya kayak museum anjing Nah itu dia Kalau mau dibilang kayak pengambilan gambarnya pun gak jelek sebenarnya Kameranya juga gak jelek sebenarnya Kameranya bukan yang kamera-kamera kayak film-film Terus di kosong segala macam itu ya Gak bikin mata terganggu dan sakit gitu sih Iya sih Tapi emang emang berasa banget ini treatmentnya berasa banget sinetron ya Iya betul Ceritanya yang menurut gua bikin ini tuh jadi kaya Horror tapi kok ada sentuhan sinetron Kayak horror tapi kok banyak drama-drama Lu mau bikin hantu-hantuan apa keluarga cemara reborn gitu kan Bingung gua Kalau gitu berarti kita sekarang udah mau masuk ke catatan Kita hampir lompat Pesugihan Udahlah Pesugihan aja anjing Pesugihan bersekutu dengan iblis Nah sebenernya kalo kita mau telah dari judul aja udah red flag Pesugihan bersekutu dengan iblis Kaya kalo pesugihan bersekutu dengan iblis anjing Mana ada pesugihan bersekutu dengan peri anjing Menurut gua kaya akan lebih ya udah aja gitu Kaya misalnya kaya judulnya pesugihan set gitu Karena mungkin pesugihan udah ada atau bersekutu dengan iblis kan Kaya udah banyak juga mungkin film-film indie atau film-film apa gitu Mungkin si produsernya ini atau saudaranya ini kaya pengen mengusung yang beda gitu Jadi konsepnya film ini judulnya wikipedia Definisi Lebih ke dijelasin ya Lebih ke info sebenernya Info Pesugihan FYI Jadi judulnya pesugihan Adalah bersukutu dengan iblis tapi adalanya kecil banget Sebenernya ada Kalo ga percaya ini kita zoom nih Cret 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 Adulat ada 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 Yang jadi pertanyaan adalah Judulnya ini udah red flag Kenapa gue nonton tuh film ini Iya Kalo bukan karena kalian mah ini gua oga anjing anjing Kalo bukan karena ada yang DM bang Sasaran ADC nih Yaudah kita mah Oke ya kita Gue ingin membahas Kita akan membahas cacat-cacatan hitam di film ini Yang pertama adalah Tadi kita pas masuk kita telat 10 menit Kira-kira ya Kalo film bagus Kalo film bagus film normal Kita akan merasa menyesal dan kaya Ya anjing tadi harusnya kita tau tuh ada cerita Iya Nih kalo film normal ya Kalo misalnya kita telat 10 menit atau 5 menit itu Kita pas masuk kita pasti kaya bingung ya Eh bentar ini jawabannya apa ya Iya Tapi ini engga Engga Kita kelewatan 10 menit Tapi kita tau ceritanya Iya Ternyata 10 menit yang kita lewatkan itu Tidak ada kaitannya sama film normal Tidak ada penting-pentingnya sama sekali Tau gitu kita masuknya 5 menit terakhir aja Masih ngerti tuh gua yakin Cameo-cameo yang Waduh-waduh bang Sangat anjing Ada satu syuting di kelas Nah pemeran Karin ini dia kesurupan tuh Kesurupan iblis Engga kita kesi konteks dulu Jadi si Karin ini Dia ditumbalkan sama bapaknya Ditumbalkan sama bapaknya Jadi akhirnya si Karin ini dirasuki iblis gitu kan Pas di sekolah dia kesurupan Terus gimana tuh Kesurupan Tiba-tiba lagi ini zeng Nyanyi-nyanyi lagu Nembang-nembang jawa lah gitu Nembang-nembang jawa diri Temen-temannya kaget Gurunya juga Gurunya pun Kaget tapi mukanya datar Kayak Gini-gini lu bayangin ya Lagi ujian Lagi ujian di kelas Film ini tuh setiap adegan kelas Mereka tuh selalu ujian anjing Iya Entah kenapa Engga selalu kuis Selalu kuis Selalu ujian lagi ngerja soal Ngerja soal Kayak gurunya gak ngerti Gak pernah ngajian teori Apa gimana sih Kayaknya itu kelas-kelas pelatihan Buat olimpiade-olimpiade gitu dah Atau memang sebenernya Jadwal kena pesugihannya Setiap seminggu sekali Pas jadwal kuis Pas ini ya Match gitu ya Nah udah Jadi bayangin kayak Pas lagi ujian Tiba-tiba temen lu Nyanyi Nembang jawa Nah itu Ekspresi orang-orang yang di sekitarnya Bukannya takut Malah kayak cuman Iya Ditontonin Karim ditontonin Ampe abis nyanyinya anjing Kayak nonton Pensi anjing Iya Gurunya juga ekspresinya Takut mau Ini harusnya ekspresi takut Tapi gurunya kayak ekspresinya Menurut gue terlalu kaku Dan datar gitu Gurunya gini Karim Kamu kalo belum sehat Mending kamu pulang aja Nah itu dia Dialog yang aneh muncul disitu Dalam hal apa Ada orang Nyanyi-nyanyi lagu jawa Lu pikir dia sakit Iya Iya kan Pasti kesuka Tata Gak ada orang tiba-tiba nembang jawa Matanya bawahnya ada hitam-hitamnya Lu sangka Iya Lu aja Gak mungkin demam Orang nembang jawa Ada orang lagi demam nembang jawa Temen-temennya gak ada yang takut sama sekali Temen-temennya lebih ke heran kan Lebih ke heran Pas Karimnya berdiri Nah Nah baru Nah baru Baru pas temen-temennya Eh pas Karim berdiri baru temen-temen ada Tapi ada satu Dari tadi anjing Anjing Tapi ada satu cameo yang menurut gue ya wajar sih kayak figuran gitu ya Iya Dan gue gak sengaja liat Orang Ketika orang-orang takut Gitu Ada satu pemeran figuran yang dia begini Gitu Lu kenapa Malah lu mengeluh Males anjing Kayak anjing Lu gak Lu menyangka lu tidak tersorot Enggak Enggak kalo gue sih Lu tersorot Gua baru pikir ya Film ini itu mungkin Pas adegan itu tuh di Di apa sih Di shootnya tuh berkali-kali Iya Dan itu mungkin udah tag yang ke-21 something gitu Iya Mungkin ya kecapean mungkin ya Jadi awal yang dia udah excited Lama-lama dia capek kayak Mungkin Tag ke-1 sampe ke-19 si Karin Si Karin nembang jawanya ngeblank ya kan Lupa lirik gitu Mungkin dia nge-rap-nge-rap Miki Mina sekali ya Iya Kayak udah ini CUT Bahasa Jawanya salah Kurang Jawa Yang capek figuran ya Kasian Acting kaget 20 kali Tapi ya Di film ini tuh banyak banget Hal-hal kecil tuh yang Yang sutradara pikir kita gak notice Tapi kita liat anjing kayak Iya Sutradara berpikir kita sebodoh itu Kayak misalnya si Karin Kesurupan kan Si Karin kesurupan Dia diranjang Cuman kaku gitu Dia cuma bisa nge-rap atas gini Iya cuman kaku Melotot gitu Melotot gini kan Terus Didatangin sama temen-temen kakaknya Si Jepta Dion Sama kakaknya Nah Si kakaknya ini lagi ngobrol-ngobrol ini sama temennya Terus si Karin tuh Giniin kepalanya Giniin kepalanya Benerin leher Pegel anjing Benerin posisi leher anjing lagi kayak gini Tiba-tiba Gak eh at least setidaknya Kalaupun mau Kalaupun ada kayak gitu Diganti sih Dipindah Dipindah POV Dipindah scene close up temen-temen kakaknya aja udah gitu loh Ini gak Karin lagi gini Ini master terus Shoot master terus gitu loh Tiba-tiba Dimana si Karinnya keliatan di pojok sini lagi betulin posisi leher anjing Masa ada orang lagi kesirep Benerin posisi leher begini Pegelan setannya Pegel anjing setannya Aneh banget coy Nah Ada satu adegan Di awal-awal Jadi si Karin ini sekolah sama kakaknya ya Jadi dia pas di kelas Tiba-tiba Dia digangguin setan tuh Digangguin setan Pertama dia ngeliat di depan Orang di depan dia tuh Rambutnya jadi acak-acakan Dia kagetan Gitu kan Terus tiba-tiba Pensionnya jatoh Pas dia ambil Dia liat ada kaki pucet di bawah Iya Terus dia berdiri begini Terus dia izin mau ke toilet Ya boleh saya ke toilet Ibunya belum bilang iya Ibunya belum bilang iya Langsung nyelonong anjing Sialan nih Karin kan Pantes lu tumbalin sama bapak lu Lu gak sopan sama orang tua Terus di toilet Si Karin ini Masuk ke toilet Tiba-tiba ada suara Tiba-tiba ke toiletnya ketutup Cubrat Ketutup gitu kan Hah ke kunci Hah Tolong 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 Tiba-tiba Dari belakang Muncul ada satu anak SMA Dengan muka pucat Dengan wajah pucat Dan matanya yang Pake softlens lah Sengaris gitu Iya Dia lewat begini Dengan muka kakunya Iya muka kakunya Dia buka pintu itu Jegrek Didorong Jadi selama ini Si Karin itu Tolong tolong Amatnya ditarik Ditarik Tolong tolong Terus ada satu anak-anak yang Setannya Setannya itu Ngedorong Lah ini kan berarti Karin yang bego ya Dalam hati setannya pasti kayak Ngedorong anjing Masih Karin Adegan itu yaudah aja gitu Yaudah aja Kita dijelasin setan cewek itu siapa Nah bener Sampai akhir gue tungguin tuh Makna dari munculnya setan cewek Yang di sekolah itu Yang di toilet Dia siapa Asal usulnya dari mana Sampai akhir Tidak dijelaskan Terus kayak di rumah Di rumah Karin tuh Karin tuh digangguin dua setan Setan cewek Sama satu setan bocil Setan bocil ini Sampai akhir juga Nggak dijelaskan siapa Iya betul Tapi setiap hantu itu muncul Keseringan si hantu Anak kecil itu selalu nyanyi Balon kuada 5 Dan Si yang digangguin tuh Entah Karin Ataupun kakaknya Itu selalu teriak kan Ngeliat hantu anak kecil itu Lu tau gak sebenernya apa Gue kepikiran ya Sebenernya Anak kecil itu Mau menyelesaikan lagu Balon kuada 5 Tapi selalu kepotong dengan teriakan Pemeran Gak kelar-kelar Gak kelar-kelar Belum nyanyi Rupa Rup Aaaa Pasti dalam hati si Anak hantu anak kecilnya itu Bangset gue mau nyelesaikan lah Ulang lagi Ulang lagi Ulang lagi Ulang lagi Ya udah besok lagi dah Besok nyanyi lagi balon kuada 5 Aaaa Ajeh gak kelar-kelar Gue nyanyi balon kuada 5 Lanjut kita ke adegan red flag selanjutnya adalah Adegan malem-malem Karin diganggu sama setan anak kecil Dia tidur Kakaknya di seberang sana Terus dia lihat kakaknya tuh Dari belakang kakaknya muncul anak kecil begini Jreng gitu Terus cekanya kakak Kaget Tapi yaudah bukan kaget yang ketakutan banget ya Belum-belum Dia masih kakak Masih penasaran gitu kan Terus ada suara dari luar Disusul sama dia Lu malem-malem habis lihat anak kecil mukanya pucat Ada suara dari luar Lu samperin Lu samperin tuh suara Pas dia di luar tiba-tiba pintu kebuka sendiri Cepret Dia masih merangap itu wajar Dia gak kaget Dia cuma kaya Pintu kebuka sendiri Wah rumah aku canggih ya Anjing gitu kan Maksudnya smart door lock aja gak ada yang bisa ngebuka pintu sampe jeglek gitu kan Jadi udah berpikir wah bapak gue kaya banget ini anjing sampe pintu kebuka sendiri gitu Dia masih gak takut tuh Terus yang ketiga adalah Mas balik belakang Dia ngeliat ada setan anak kecil Setan anak kecil itu lompat kebawah Lompat kebawah Dan disitu dia masih belum takut Dia masih kaya Dia samperin Cuma kaget kaya Dia samperin Dia ke kamar Nah dia ke kamar Pas dia mau masuk kamar Ada hantu anak kecil itu lagi bebaring Dia kesandung Disitu baru dia ketakutan setengah mati anjing Aaaaah ada anak kecil Aaaaah anak kecil Harusnya kan dari tadi ya Dari tadi Dia baru memproses di otaknya Anjing 3 jam gua tadi tuh hantu ternyata ya gitu Dari tadi harusnya bangsat Aneh banget sih emang Selanjutnya Si ibunya bilang Udah kita bawa Karin ke ini aja lah Ke dukun gitu Abis itu ibunya pergi kan Tinggal lah si Gary Iskak bapaknya Sama si anak Si kakaknya Tau gak apa Ada satu momen bapaknya nanya ke anaknya begini Kak Gimana Kita bawa Karin ke dukun jangan Lu bapaknya anjing Lu leader Di keluarga Dia malah nanya ke anaknya Dia malah nanya ke anaknya Keputusan keluarga ada di kepala keluarga pak Ya Jadi ini sistemnya demokratis Lah gak ada Harusnya bapaknya yang ngajarin ke anaknya Bahwa kalo dibawa ke dukun itu Musrik Tidak boleh Gitu kan Harusnya kayak Kak jangan ya jangan dengerin mama Karena dibawa ke dukun tuh gak boleh Kita percaya emang kayak gituan gak boleh Itu baru aja Logis Ini kak Gimana kita bawa ini ke dukun jangan Lah Tapi udahnya gitu Pas si kakaknya ke dukun dia bilang Kamu tuh harus jadi anak yang pintar Kamu gak boleh percaya gitu-gituan Lah lu percaya Tadi dia percaya Tadi dia percaya Anjing anjing Kita sekarang masuk ke scene Yang scene pamungkas ini ya Gue yakin bahkan Sutradara sekelas Michael Bay Christopher Nolan Gak bakal terpikirkan ya Ini adalah scene plot twist ya Jadi ceritanya Si bapak dan ibunya mereka ini lagi rapat Di kantor ya Rapatnya pun lagi membahas soal Keuntungan kantor yang udah mencapai miliaran Yang gue bingung adalah Orang-orang temen-temen Apa mitra-mitra bapaknya itu ya Muka-mukanya kayak Muka-muka Pedangan somai gitu ya Kayak Kayak muka Trainee-trainee MLM Trainee MLM gitu kan Tapi pembahasannya 20 miliar 100 juta ini gitu Padahal laptopnya deljadul Jadi pas mereka lagi rapat Tiba-tiba si Nirna Zubir itu Terus megang pulpen Nirna Zubir begini Terus tiba-tiba si Marininya pergi Keluar Nirna pergi keluar Si bapaknya bilang Nyusul nyusul Bentar ya saya susul dulu istri saya Nah Istri keluar Set Istri keluar nih Tiba-tiba Ada istrinya masuk lagi Istrinya masuk lagi Terus kayak Si Nirna Zubir masuk lagi kayak Maaf maaf ya saya telat gitu Iya Terus orang-orang di sekitarnya tuh kaget Kayak Hah? Tadi itu siapa ya? Terus Sinirnya seperti gini Maaf maaf saya telat saya telat Oke Anto kamu Kamu gimana tadi rapat Bapak kemana Bapak kemana Terus kata si temannya Itu bapak tadi Ini Nyusul ibu Nyusul ibu Apaan sih orang saya baru datang Udah Langsung aja Anto Terus dia buka laptop Anto Kamu gimana Ininya Laporannya Terus pas dia liat ke sekelilingnya Ilang orang-orang itu Iya Orang-orang dirapet itu tuh ilang Dia cuma sendirian Iya Dia cuma sendirian Tiba-tiba Bapaknya datang Tiba-tiba orang-orang rapat itu datang dulu Oh iya orang-orang rapat itu datang dulu Kayak maaf bu maaf bu Maaf bu Maaf bu kita baru datang Gua udah dari tadi Terus si Nina Zubir Kayak bingung Ini apa yang terjadi Sama Gua fwsi Nina Zubir Sama bingungnya sama kita yang nonton Plot twist Apa ini anjing Terus si Gary Iska kedatang Terus si Gary Iska yang bilang ke Nina Zubir Kamu dari mana aja Aku dari tadi disini Aku baru datang Aku baru datang Aku dari tadi disini Kayak udah Adegan itu terus udah gitu Kayak Kayak lucu banget anjing gitu Kalian harus nonton sendiri Sumpah Eh kalian nonton di bioskop nih Rasakan sendiri dah Abis adegan itu Kalian pulang gak apa-apa deh Iya itu adegan paling masterpiece sih Itu lucu banget anjing Lucu banget disitu sumpah Terus udah tuh Adegan itu udah kayak Udah ilang aja gitu Gak ada terjadi apa-apa lagi Dan itu gak ada kaitannya juga Masalah besar di film ini gitu Sama kayak Iya itu Yang gua sadari berikutnya adalah Toko-toko di film ini pun Kayak kalo diganggui setan itu Mereka gak pernah langsung takut gitu Padahal posisinya Adiknya udah kesurupan Dia udah diganggu terus tiap hari Lesek kayak si kakaknya Kakaknya posisinya Adiknya ini udah kesurupan terus kan Terus kayak kakaknya udah dibilangin Adikmu ada yang ngikutin segala macem Dia di rumah Lagi main HP kan Tiba-tiba TV nyala sendiri Dan dia gak takut anjing Iya Dia kayak TV nyala sendiri Terus Pas main HP TV nyala sendiri lagi Sampai dia cabut tuh Stop kontak Masih nyala TV Baru dia takut anjing Kayak dari TV nyala sendiri aja Lu udah Harusnya udah red flag anjing Udah red flag Sama kayak di adegan yang tadi si Karin Dari yang pas lu ngeliat anak kecil aja Harusnya lu udah takut anjing Kan apa harus ada gangguan Harus escalate tinggi dulu baru ketakutan gitu ya Iya Itu menurutnya panjang-panjangin durasi aja sih Sebagai penonton gue bingung Ini gue harus ikut takut juga kapan gitu loh Iya gak sih Bener sih Kayak anjing Oh lu belum takut Gini kayak penonton dia kayak mau takut tapi Eh anjing bentar bentar belum takut nih pemeran Bentar yang kedua TV nyala nih TV nyala lagi untuk yang kedua kali Masih belum takut Masih belum takut Kan tanpa jumpscare anjing Pokoknya jumpscare terus Meskipun jumpscarenya itu gak berhasil ya Jumpscare terus Kan harusnya yang adegan rapat itu harusnya jumpscare Takut gak lu Engga Malah ngakak Malah ngakak gue Tiap ganti scene jumpscare Dare Dare Gak ada yang menakutkan Dan dia kayaknya setiap 12 menit sekali harus ada plot twist kayaknya di film ini Plot twistnya sampe 10 anjing Ngomong-ngomong soal sinopsis yang gak sama Ini juga nih Yang gue bingung adalah Di sinopsisnya kan diceritakan Kalau Gary Iskak dan Nino Zubina adalah sosok ayah yang sayang sama anaknya Itu tuh gak tergambar di film ini anjir Gak kita gak dibiarkan melihat sosok bapak yang Bapak dan ibu yang hangat sayang sama anak-anaknya Betul Ada sih adegannya tuh cuma kayak 10 detik Adegan mereka main-main gelombung-gelombung udara di luar gitu ya Iya iya Itu pun adegan flashback gitu ya Yang kedua terus dibilang kayak Mereka akhirnya terlilit utang karena bangkrut Nah ini juga nih Usaha mereka pun kita tidak dijelaskan usahanya apa Usahanya apa gak dijelaskan Apakah jual beli organ tubuh atau Iya Apa perdagangan traffic humanisingnya Gak dijelasin gitu Pokoknya tiba-tiba mereka kaya aja Bangkrutnya pun gak dijelasin sebangkrut apa Sampai mereka tuh berniat ingin kaya lagi pake pesugihan gitu Mereka ini ikut pesugihan dari kapan? Dari awal Dari awal yang pas mereka kaya itu mereka udah ikut pesugihan Terus kalo misalnya mereka udah ikut pesugihan dari awal Kenapa mereka bisa bangkrut? Betul Karena mereka pake pesugihan Dan mereka tuh gak pernah telat bayar tumbal gitu kan? Betul Sampai temen-temen bapaknya yang Temen-temen kerja bapaknya tuh dijamin tumbal sama bapaknya kan? Kenapa mereka bisa bangkrut? Iya kan? Nah itu dia Itu membingungkan Terus kalo misalnya mau dibilang Oh mereka ini ikut pesugihan setelah mereka bangkrut Terus mereka ikut pesugihan jadi kaya Nah adegan-adegan yang pesugihan di awal Yang ngebunuh-bunuhin temen-temen bapaknya itu apa maksudnya? Gak diliatin juga Gak diliatin gitu Itu maksudnya temen-temen bapaknya mati itu kenapa? Temen-temen rekan kerjanya mati kenapa? Ya apa motifnya dibunuh ya kan? Gak jelas anjing gitu Kayak titik mereka ikut pesugihan ini Kapan gak jelas gitu Eh gue boleh izin sholat juga Udah mau habis maghrib Oh emang maghrib ya udah Iya Ada waktu istirahat Ada waktu istirahatnya sorry ya Sorry saya abis maghriban guys Waktu maghrib Waktu maghrib Oke tadi keanehannya yang gue liat yang pertama adalah Si Jepta nelpon Halo halo iya iya saya disini Tapi backgroundnya keliatan Well papernya anjir Well paper terlihat tidak seperti menelpon Tidak seperti menelpon Itu well papernya lagi biasa Itu bocor Itu yang pertama Dan tidak Menurut gue itu editor sih gak mungkin gak liat Tapi kayak udah bodo amat sih Kalo kata gue Udah capek Udah capek pasti Yaudah lah produser gak bakal liat Yaudah lah produser gak bakal liat juga kayaknya gitu Yang kedua adalah saat Nina Zubi lagi mandi Terus dia merasakan rambutnya Terus dia cuci rambut Terus ada rambut yang jatuh dari atas kan Tapi emang orang kalo film horror ya Rambut itu jatuhnya kayak Shhhhhh Iya Ini gak jatuhnya gini Shhhhhh Shhhhhh Seperti kayak pake cut roll ya Kayak diturunin Shhhhhh Kayak dipegang gitu anjing Iya kayak ada yang gantungin di atasnya gitu Kayak gantungin di atasnya Terus yang kedua Aneh yang kedua adalah Oke kita masuk ke plotis Plotis film ini yang berjumlah 10 Coba hitungin Satu satu Plotis pertama Itu yang Enggak dari sinopsis itu dulu Sinopsis tidak sesuai film Tau plot twist Plotis ya Plotis pertama itu Kedua Ini onang ya Kemarin ada yang sebelum ini Ini challenge challenge Ini kaki gini gini Boks Sekarang challenge melilit diri sendiri Tiap ada aja challenge anjing Plotis kedua Eh si tukang kebunnya ternyata adalah dukunnya Plotis ketiga Ternyata si kakaknya Refika Itu bukan anak kandung Betul Plotis keempat Plotis keempat Plotis keempat yang itu ternyata Plotis keempat yang itu ternyata Nah di awal-awal itu Si sutradara Ingin menuduh si mamanya Yang berbuat Yang misalnya yang menyimpan keris itu Ya kan Pokoknya semua petunjuk itu Mengarah ke ibunya Ternyata Plotisnya adalah Bapaknya yang ikut pesugihan Betul Itu plotis keberapa tuh Ke lima Bapaknya yang selama ini Kayak orang yang menentang dukun-dukunan Ternyata dia Orang yang kayak gak percaya Ternyata dia yang paling Paling percaya Plotis udah lima ya Plotis ke enam Ternyata dukunnya adalah hantu Kage bunsin bisa berubah Dukunnya adalah hantu wanita Bisa berubah Tiba-tiba dia berubah begini Jadi hantu wanita Jadi wanita Jadi wanita Jadi setan wanita Tapi dengan dia berubah jadi hantu itu Gak ada efek apapun ke film ini Betul Kayak hantu itu juga Kayak gak sering muncul kan Iya Itu hantu itu bisa dihitung pake jari lah Plotis ke tujuh Pembantunya adalah hantu juga Kesurupan kayak atau-hantu Atau apa gak tau deh Pembantunya cewek itu Plotis ke delapannya Ada empat orang yang tadi keluar dari teater Plotis ke delapannya Plotis Bener ya Ada delapan orang keluar tadi Ya udah kalo gitu Plotis ke sembilan adalah Penonton di A8 dan A9 tadi Ciuman Ngewek kayak gitu ya Gak mungkin goblok Ciuman doang kali ya Ciuman doang Plotis kan seharusnya mengaget kan Tapi apakah aku kaget Engga Malah lucu ke Kepala pen ketawa nih Plotis-Plotisnya Diriku mengaget ke universe Terus kayak Film ini juga tiba-tiba Pesan moral Tiba-tiba Gak ada konteks Gak ada apa nih Ceritanya mereka Untuk menyembuhkan adanya Mereka pergi ke dukun Pas kunjungan pertama Jadi dukun baik ya Dukun baik Pas kunjungan pertama Dukunnya kasih tau Kalau adek mau kesurupan Blablabla Pertemuan kedua adalah Ketika si kakaknya tau Dia tuh bukan anak angkat Akhirnya dia Cabut Keluar dari rumah Dia pergi ke rumah dukun itu Iya Sama dukun itu pun dikasih tau Tiba-tiba kayak Jangan Jangan membuat Persekutuan dengan iblis Tiba-tiba dukun ngomong kayak gitu Ngomongnya pun ke anak-anak SMA Iya Bukan ke bapaknya Iya Terus tiba-tiba dukun itu Terbanting Terbanting Tapi Dukunnya terbanting dulu Baru muncul tuh Angin-angin ya Sama mas on efek ya Nah itu setelah adegan Setelah adegan yang terlempar gitu Gue udah lupa tuh Adegan apalagi ya Berikutnya ya Pokoknya ada adegan Dimana dukun jahatnya juga Ternyata mengeluarkan quotes gini Manusia memang sering filah Eh tapi ada satu Satu yang gue suka sih Dialog yang dikeluarkan oleh dukun yang jahat itu Dia tuh bilang gini Dia kan akhirnya Kita tau dia tuh dukun dan iblis lah ya Dia tuh bilang gini Nah kamu sekarang sudah bukan punya Tuhan lagi Tetapi punya aku Ih anjir tuh Dialog yang oke lah Oke lah oke oke Iya maksudnya kayak Itu menandakan dia tuh sepowerful itu sih Sampai dia bisa ngalahin Tuhan kan Kalau dimartin juga ngapain dah di film ini anjing Padahal dia cukup terkenal ya Cukup terkenal cukup populer ya Sampai masuk Dia tuh sampe foto 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 di majalah Majalah luar negeri lah Bazar Dazzle Ya tapi mungkin pas film ini dibuat dia belum Kayak ngapain Masa sih Tapi kan dia dari dulu Dari jaman-jaman film My Heart My Heart Series kan di SCTV Dia main nih nama Yuki Kato Tapi maksud gue Sekelas Randy Martin tuh lumayan Lumayan oke loh Maksudnya di film ini juga actingnya oke lah Meskipun tugasnya kayak cuman Jadi supirnya si Resika Nganter jemput ngantar jemput mulu Dari tadi anjing Terus kayak Tapi oke lah di film ini sih Randy Martin Maksudnya kayak Bukan oke sih sebenernya Perannya juga tidak menantang Tidak menantang sih Kayak ya udah aja Peran-peran anak SM aja ya Yang pacaran gitu Iya Oh ada satu lagi yang aneh Jadi kayak si Karin Karin Si Karin kan tadi keserupan Terus dia udah mendingan Dia masuk sekolah Dia keserupan lagi di sekolah Yang tadi itu yang nyinen-nyinen Nah pas adegan nyinen-nyinen juga pun ada adegan Dan ininya apa Kertas-kertas ujiannya berterbaran Melilit di leher Ada nih adegannya ada di trailer Oh iya sumpah-sumpah Iya beneran ada ada Anjing jelek banget itu efeknya Sumpah itu jelek banget Masa leher terlilit Terlilit kertas ujian Udah Terus akhirnya si Karin ini tersadar Terus akhirnya dia udah Dia pengen pulang aja gitu Kan ga lucu nanti berita di koran Seorang siswi mati terlilit rumus Pitagoras Akhirnya si Karin ini mau pulang Terus mau pulang dia ditemenin sama Resika di luar Tiba-tiba out of nowhere Dateng tiga orang pembuli He malampir Sialan lo ya Berantem mereka berantem tiba-tiba Dilerai sama si pacarnya yaitu si Randy Martin Menurut gua adalah kalo mau bikin rival atau vilain Itu kan harus dibangun dari awal Dari awal Sekonyong-konyong tiba-tiba lu datengin DER Habis itu langsung lu hilangin lagi gitu loh Kayak fungsinya Dan maksud gue kayak si tokonya ini Si Resika dan Karin ini tidak terlihat seperti Yang pertama tidak terlihat seperti anak yang bermasalah Iya Anak yang pintar kok Betul Anak yang punya banyak temen gitu Betul Tiba-tiba dibuat dia dibule aja Heh maklampir Apaan anjing Iya Pas Jeff tadi bawa ke rumahnya si Karin dan juga Siapalah itu kakaknya Kita bawa si Karin ke orang pintar kali ya Akhirnya mereka sepakat tuh bawa ke orang pintar Tapi yang gobloknya adalah ternyata mereka dateng tanpa Karin Terus mereka konsul lah ke orang pintar itu Pas konsul-konsul tau-tau kata orang pintarnya yang ibu-ibu itu yang orang pintar baik yang dukun baik itu dia bilang gini Coba bawa Karin kemari Coba bawa Karin kemari kan Harusnya dari tadi lu bawa kesepakatannya Bilangnya ayo kita bawa Karin ke orang pintar Bukan ayo kita ke orang pintar konsul untuk keadaan Karin Jadi disitu menurut gue kayak anjing aneh-aneh banget Temen-temennya pun menurut gue tidak konsisten gitu kan Dia bilang ayo kita bawa Karin ke orang pintar Sampai disana mereka cuman mereka doang bertiga Tapi somehow orang pintarnya ini dia bisa tau kondisinya Karin Iya Oh ini Karin setengahnya udah dimakan setan nih Terus dirumahmu ada ini kan dirumahmu ada keris kan Kalau kayak gitu kan kan suruh bawa Karin Betul Kan lu bisa terawang tuh Kan lu bisa terawang dari awal aja sampe akhir Terawangan itu tepat tuh kata gue anjing Kalau lu bisa tau keadaan Karin tubuhnya udah kemakan setengah sama iblis itu aneh juga kan Terus yang paling ada lagi selain adegan meeting yang paling epic menurut gue Bapaknya cukur jenggot Berdarah Bapaknya lagi cukur jenggot Berdarah Darahnya ngucur darahnya ngucur Muncul huruf tono Gue yang nonton Kok bisa membentuk font anjing darahnya Pas banget lagi bagaimana caranya darah mengocor Darah mengocor dari dagu ke dalam air di wastafel Begitu ngocor Itu darah langsung Langsung inisiatif membentuk huruf tono Masalahnya Tulisan itu muncul bukan kayak pelan-pelan jadi huruf tono Enggak Kayak ada sesuatu yang mengambang dari bawah Zeret tono Tiba-tiba tono Kayak naik ke atas Zeret Aneh banget sih Sumpah itu kayak Menurut gue epic banget Enggak dibuat bertahap gitu Itu kayak horor horor luar negeri Kan biasanya kayak tes 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 lama-lama Tadi dia arahin dulu Dia akhirnya nulis pake darahnya sendiri gitu Tapi No pake darahnya sendiri yang menonton dari dagu Kan ribet kan Makanya ini mungkin Si sutradaranya gak mau bikin si Gary Ikskak ribet gitu Akhirnya kayak Ya udah ngocornya dari sini aja dari satu sisi Ntar tiba-tiba ada tulisan tono aja pokoknya itu Dari darahnya Dari bawah anjing anjing Belum lagi adegan Rukia Youtube anjing Ada satu scene Menurut gue ini adegan males banget sih Ini adegan males ya Kenapa gue bilang males Karena ada satu Ya itu Ada satu scene Si Karin ini kesurupan Dia berdiri kan Ngejar ke kakaknya Si kakaknya baca-bacain doa dari dukun baik Enggak ngaruh Akhirnya si bapaknya Si kakaknya Yang dilakukan adalah Dia muterin Rukia dari Youtube Maksud gue kayak Enggak itu muterin ayat kursi Itu ayat kursi Ayat kursi ya Maksud gue kayak yang pertama Kenapa gue bilang ini tuh gak effort Kayak yaudah kayak Si sutradar ini gak mau membuat si Tokonya ini menghafal Ayat kursi gitu Kalaupun gak hafal Setidaknya Di ini aja gak sih? Di dubbing aja gak sih? Iya Di dubbingin aja Kan itu juga tau lagian itu pas adegan itu Si shootnya tuh dari belakang begini Gak keliatan mulutnya Betul Mending di dubbing aja gitu Daripada lu megang HP Megang HP terus diginiin Dan itu audio MP3 bang Seth Dginin MP3 ayat kursi Di ayat kursi Ya Allah Kenapa lu gak effort ngapalin ayat kursi gitu Apakah tidak seagames itu Atau mungkin karena pemeranian non muslim Gua gak tau juga ya Kayak maksudnya ya sebenernya Gak salah juga Kayak HP begini Tapi menurut gue kayak itu no effort aja Kayak maksudnya terkesan banget Sutradaranya ini pengen Oh kalo setan tuh larinya Kalo di Islam tuh pake ayat kursi loh Oh tapi saya non muslim Yaudah lu pake youtube aja Kayak pengen maksa ayat kursi gitu Bisa doa-doa yang lebih gampang Atau lu manggil ustad Bayar ustad berapa sih Berapa ratus ribu Cuma buat satu scene kayak gitu doang Ustad Out of nowhere Atau gini Shhh Didab Ada suara-suara Ayat kursi Kayak gitu ceritanya Baca dalam hati Kayak bisa Kalo misalnya kita mau menilai Dari film apa yang kemarin Yang lu bilang HS aja Yang Buddha hafal tuh doa-doanya Itu hidayah Hidayah ya Maksudnya kayak hidayah tuh Bahkan dia gak memaksakan diri Pake doa-doa muslim Tapi pake doa-doa yang simple aja gitu loh Ayat kursi menurut Kayaknya ayat kursi yang wajib gak sih Buat omat muslim Iya itu stereotip Bukan stereotip Semacam mainstream lah Untuk mengusir hantu itu pake ayat kursi Kayak maksudnya kayak orang muslim Menurut gue ya Karena temen-temen gue muslim Semuanya hafal ayat kursi gitu Iya Kayak itu Kalian belajar ayat kursi Itu doa basic lah Doa basic itu Di SD itu dipelajarin gak? Dari SD gue udah apel ayat kursi Iya kan Kayak gitu loh Maksudnya kayak gak ada effortnya aja Menurut gue Yaudah ya kalo gitu Kita sekarang Sambil mau membahas film ini Bersama seorang Co-founder Temen bisnis Bapaknya Resika Terus aja kita panggilkan adalah dia Profesores Profesores Hes 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 Boring Bisa gitu loh Hes Hes Boring Bagaimana pendapatmu tentang overall film ini? Overall gue rasa orang dibalik film ini merasa kalau film yang bagus itu harus taro plot twist sebanyak mungkin Plot twist beruntun Plot twist beruntun Jadinya Alurnya orang jadi bingung apa nih aslinya sebenarnya Oke hal yang lu suka dulu ada ga dari film ini? Ada sih beberapa di tia-tia kecil keluarga kaya yang dia masukin di scene film ini seperti memanggil dokter kerumah Memanggil dokter kerumah Meskipun? Meskipun dokternya gagap Dokternya gagap Halo pak Iya Karim anak bapak harus diopcerpaci Hahaha Tipo Ada konsep yang unik sekali dipakai oleh sutradara Wow one day one meaning hadir lagi Konsep assembly twist Apakah itu? Di sini tuh sutradara membuat plotis bukan dari kemauan dia Tapi dari kemauan produser, script writer, editor, meka aktis Sehingga di film ini terdapat 10 plot twist Oh jadi 10 plot twist itu masing-masing mewakili satu ini ya, satu bagian satu grup Satu bagian ya Hahaha Gila Acara tatuan hitam versi AE sana ga? Banyak hal-hal kecil yang membuat aku ngira ini seperti film sinetron Tau ga seperti apa? Banyak scene dimana orang itu sembarangan in frame dan out frame Seperti contohnya si Nirina Zubir lagi ngambut tiba-tiba out frame Terus si Jephtek ketakutan Karin telepon terus out frame keluar rumah Terus adegan si Nirina Zubir lagi berantem sama suaminya tiba-tiba di belakang in frame Ada si Jessica di belakangnya Ada bapaknya satu kata doang tuh? Ada ketika si Nirina Zubir lagi elus di si Karin Gimana anakku ini? Terus bapaknya masuk, buka pintu, demam Terus keluar lagi Demam? Eh Udah bapaknya cuma bilang demam Habis itu keluar lagi ya nying Mungkin ini konsepnya tuh konsep OVJ ya Iya bisa Keluar masuk sesuka hati gitu ya Konsep-konsep OVJ film ini tuh Baju sekolahnya ga ada logo sekolah atau logo OSIS Atau tururihandanya ini ga ada sama sekali Konsep tururihandanya itu SD OSIS OSIS Jadi hanya sekedar kemeja putih dan kita pasang aja ada si biru Minimal ada ini lah, ada logo sekolah ya Ada bed lokasi atau OSIS disininya kan Atau engga kalo misalnya mau ga ada kayak gitu yaudah Bikin aja itu kayak sekolah internasional Ya kan pake rompi-rompian Rompi-rompi batik gitu kan Kayak bukan Cinderella gitu ya Kargantara bukan Cinderella Maksudnya itu lebih believable gitu Cuma kan ya bikin kostum itu lebih susah daripada beli dasi kan Mendingan gua beli dasi Kalian datang syuting bilang ke Cameo Besok datang syuting pake kemeja putih ya semua Dasi kan bisa beli grosnya Iya Dasi beli satu lucin set Pasang-pasang-pasang udah kelar gitu Yaudah kalo gitu kita masuk ke overall Bagi gue overall film ini tuh nanggung ya Nanggung tertundanya cuma 4 tahun gitu Harusnya 90 tahun ya Iya Maksudnya mendingan ditayangin itu kayak tahun 2102 gitu Jadi kayak nontonnya tuh bukan karena bagus Tapi karena penasaran legend gitu Ih anjir ini tuh film yang katanya di syutingnya dari tahun 2018 Orang-orang di tahun 2102 gitu kayak Betul Iya keren anjir ini Tapi pas nonton bukannya bagus Mereka tuh kayak efek nonton film ini di tahun 2102 itu adalah Wah gila ya ternyata begini ya film jaman dulu gitu Betul At least ada kesan kagumnya Iya Ada kesan kagumnya Padahal sebenernya gak pernah naik di layar bioskop sama sekali gitu kan Iya at least ada kesan kagumnya kalo film ini tuh tayang di tahun 2102 gitu ya Jadi kayak menurut gue itu sih kalo lu overall film ini Harusnya film ini sih dijadiin masuk film di bioskop TransTV aja ya Film-film Anteve sih ini Anteve yang tengah malem Yang kayak misalnya Anteve kan kalo udah tengah malem suka puter-puter film jadul tuh Bayi ajaib Atau ini film ini sebagai selingan kuisnya Yeyan aja Oke kita masuk ke rating gue Rating 1-10 Berhubung ini mungkin gue agak bias ya Gue agak bias sih Karena gue jujur gue suka banget sama Nirna Zubir dan Randy Martin Nirna Zubir dan Randy Martin adalah orang-orang yang mengisi masa kecil gue Melalui sinetron-sinetronnya The Heart, The Heart Series ya Jadi mungkin gue bisa kasih film ini 3,5 sih Hanya untuk 2 orang itu sih Gue 3 juga sih 3 buat actingnya Gary Iskak, Nirna Zubir sama Randy Martin betul Iya aku juga 3 kok Untuk Nirna Zubir Detail keluarga kaya dan ya actingnya dari si Dukunin juga aku suka sih Oke Dan buat kalian yang misalnya kalian kepingin nonton film horror Yang jumpscarenya banyak, plot twistnya banyak Yang nonton juga yang keluarnya banyak Silahkan kalian nonton film ini di bioskop Selera orang beda-beda mungkin kita yang seleranya terlalu aneh ya Sampai kita gak suka film ini Dan kalian ternyata seleranya ternyata Bagus Menurut kalian film ini bagus gitu ya Menurut selera kalian yang bagus Selera kita yang sampah Kalian bisa, bolehlah kalian coba-coba nonton film ini di bioskop Karena menurut gue ini adalah film yang harus banget kalian nonton di bioskop Terutama adegan rapat itu adegan yang emas banget Kalian gak bakal nemukan adegan itu dimanapun di film apapun Hollywood sekalipun ya Bahkan film-film mikir kaya film-filmnya Jordan Pell aja gak mungkin Gak mungkin kepikiran scene rapat itu Yaudah itu sekian dari kita Mungkin kita ketemu lagi Kita banyak film ya Berikutnya masih ada Bismillah kuningkai suamimu Sama Virgo and the Sparkling Kayaknya kita bakal nonton 2 film itu Tunggu aja reviewnya ya Yaudah ya sampai ketemu di ADC berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax